Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Mbak Muji untuk teman-teman yang sudah hadir semuanya terima kasih dan selamat menonton semoga menghibur teman-teman semua pada video kali ini saya mau membuat video tentang daily vlog ya hari ini saya habis dari pasar untuk belanja barang-barang mingguan kebanyakan yang saya beli adalah sayur karena saya suka sayur untuk selanjutnya untuk sayur-sayurnya saya masukkan kulkas dulu saya simpan ya untuk tomat, segala macam yang baru saya beli saya masukkan kulkas nanti kalau ada waktu saya bersihkan dan saya tata ulang kebanyakan sayur yang saya beli karena sayur itu sehat dan itu untuk telurnya ini mungkin lebih dari satu minggu ya karena hanya satu orang saya cuci dulu sebelum disimpan di kulkas lalu kita keringkan dengan lap dan kita tata di kulkas dan untuk misalnya seperti daging ayam saya simpan di freezer dan ini untuk barang-barang seperti kopi atau energen atau apa atau misalnya saya taruh disini ini lebih dari satu minggu setelah selesai menata barang-barang saya lanjutkan dengan masak karena hari sudah menunjukkan siang ya jadi untuk makan siang sekalian sarapan yaitu brunch untuk masakannya saya memasak telur dicampur dengan bihun atau tanghun ya jadi ini masaknya itu tanghun goreng untuk bahan-bahannya yaitu dicampur dengan telur seperti ini dikocok dan digoreng lalu masukkan bumbu-bumbu ya ini bumbu sudah ready ini dikasih kakak karena saya nggak bisa bikin bumbu ini seperti ini seperti bawang merah, bawang putih merica, apa ya daun jeruk itu ya dan campur dan ini untuk tanghunnya yang sudah saya rendang dan mereka sudah lembek ya lalu saya goreng campur bumbu seperti ini aduk-aduk sampai merata ya bumbu-bumbunya dan setelah itu biji kakak sudah hampir ready saya taruh kecap manis dan saya tester sudah enak apa belum dan siap disajikan sedap sekali teman-teman bisa dicoba di rumah ini sangat simpel ini bagi orang-orang yang males masak seperti saya ya karena saya jarang masak saya jarang masak banyak kalau saya biasanya itu kayak mie goreng cuma begitu makannya kalau untuk masak-masak yang ribet-ribet itu sangat saya pemales masak dan mie-nya itu seenak sekalisan kenyal-kenyal bagaimana gitu loh asinnya pas bodisnya pas masakannya di uji lem di uji wire sudah mau habis teman-teman dan ini tak suapan terakhir dan selesai makan jangan lupa untuk merapikan dan mencuci piring atau mangkuknya sendiri teman-teman dan terima kasih sekian dulu video dari saya sekian terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur dan jangan lupa like subscribe dan jangan lupa like